Hai semua, balik lagi di selesai di Tamteh dan kali ini saya akan mengupdate seputar teknologi lagi. Nah, kali ini Xiaomi umumkan Redmi G2021, yaitu laptop gaming murah dengan GPU RTX 30 series. Nah, jadi inilah laptop dari Redmi G2021 dan kita lihat langsung spesifikasinya. Nah, di sini Redmi G21 hadir dalam versi Intel dan AMD dengan performa grafis yang berbeda. Nah, di sini di Tiongkok Xiaomi bahkan sudah menerapkan strategi yang sama untuk segmen laptop gaming. Dan di sini masih di Tiongkok dulu dirilisnya atau dipasarkan, untuk di Indonesia sendiri masih belum. Kita tunggu aja untuk update selanjutnya. Dan di sini laptop Redmi G21 ini hadir dalam 2 versi yang seperti saya bilang tadi, itu ada prosesor Intel dan dengan prosesor AMD. Versi Intel-nya ditanagai dengan prosesor Core i5-11260H 6 core 12 thread, sementara versi AMD-nya dibekali prosesor Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread. Dan di sini juga, yang lebih saya suka nih guys, di sini dia sudah mengandalkan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 dan versi AMD-nya lebih superior. Berkat RTX 3060 dengan TDP 190 Watt. Gila banget untuk sekelas. Ini menurut saya RTX-nya sudah sangat tinggi sih. Dan bisa dilihat kemungkinannya ini harga bisa 20 jutaan ke atas. Biasanya yang menggunakan RTX 30 series ini, biasanya. Nah, dan di sini perbedaan selanjutnya terletak di bagi sistem peninginnya, meski sama-sama mengusung sistem cooling generasi baru, cuma versi AMD-nya saja yang diturut dilengkapi headpipe tembaga. Nah, di sini hanya untuk versi AMD-nya saja ya. Dan di sini bahkan charger Xiaomi serta kan pun berbeda. Yaitu ada 180 Watt untuk versi Intel, dan 230 Watt untuk versi AMD. Oke, kira-kira seperti ini. Dan di sini dibekali dengan RAM 16GB, SSD-nya juga berkapasitas 512GB, layarnya pun sama proses dengan panel 16,1 inci, FHD 144Hz. Melengkapi fitur-fiturnya adalah konektivitas Wi-Fi 6, sistem audio DTS, X-Ultra 3D, serta backlit keyboard. Oke, di sini backlit masih belum menggunakan RGB. Jadi, nggak apa-apa, yang penting dia sudah menggunakan RTX 3000 atau 30 series, seperti itu. Dan di sini untuk di tiongkok sendiri, sudah dijual untuk versi Intel seharga 5.700 yuan atau 12,6 juta rupiah. Untuk versi AMD-nya dibanderol 7.000 yuan atau sekitar 15,5 jutaan rupiah. Dan kita berharap untuk versi G21 ini, Redmi G21 ini bisa ke Indonesia ya. Karena memang melihat dari speknya, ini sangat memungkinkan banget untuk kita beli. Dan mudah-mudahan harganya bisa turun lagi kira-kira seperti itu. Dan sampai di sini, bisa saya bagikan untuk artikel kali ini. Dan sampai jumpa di next time guys.